Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji Halo guys, di video kali ini, aku akan membahas guit kolam ikan di Star The Valley Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Kolam ikan merupakan salah satu bangunan penunjang permainan Digunakan untuk memelihara atau beternak ikan Kolam ikan bisa dibangun di Robin Carpenter Dengan bahan berupa 500 batu, 5 siwit dan 5 green alga Dan ongkos pengerjaan sebesar 5000 gold Beternak ikan bisa dimulai dengan mengisi kolam dengan satu ekor ikan Penambahan ikan dalam kolam berlangsung beberapa hari kemudian setelah ikan diisi dalam kolam Kamu akan melihat tanda seru di atas air kolam Hal itu menandakan ikan akan bertambah Namun selesaikan terlebih dahulu permintaan dari ikan tersebut Setelah menuruti permintaan ikan tersebut Tunggu beberapa hari kemudian Ikan akan bertambah dengan sendirinya di dalam kolam Perlu diingat, untuk setiap penambahan jumlah ikan di kolam Selalu ada quest yang diminta oleh ikan di kolam Hingga jumlah ikan mencapai 9 sampai 10 ekor Ada hadiah kecil yang akan diberikan oleh ikan tersebut Seiring bertambahnya jumlahnya Baik berupa telur ikan maupun item random Kamu perlu tahu, tidak semua ikan bisa diternak di kolam Ada pun ikan yang tidak bisa diternak di kolam diantaranya yaitu Semua ikan legendaris, klem, green alga, white alga dan juga seaweed Selain itu, terdapat beberapa ikan yang mempengaruhi warna air Artinya, ikan tersebut akan mewarnai air kolam Dengan sendirinya Jenis ikan yang bisa mewarnai kolam diantaranya yaitu Ikan void salmon, super cucumber, lava ale dan slam jack Selanjutnya, jika kolam sudah penuh dengan ikan Kamu bisa mengambil ikan di kolam Dengan cara dipancing Ikan yang kamu ambil dari kolam Bisa untuk dijual atau dimasak di dapur Perlu diingat, ikan akan bertambah kembali Meski sudah dipancing dari dalam kolam Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikut di channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star Valley Thank you Terima kasih telah menonton!